Imam tanpa bayangan jilid 15. Serentetan angin serangan yang tajam laksana titiran air hujan meluncur ke depan langsung menyodok. Jalan darah Tianto Hiat di atas tenggorokan kakek berkerudung hitam itu. Sentilan jari yang diiringi dengan babatan seruling baja ini bukan lain adalah jurus Ngo Huchi Pei atau Buddha Sakti Maha Pengasih, suatu jurus serangan yang mahasakti. Tampaklah beribu-ribu buah jalur bayangan seruling segera mengepung dan membabat batok kepala lawan. Gerakan perputaran tubuh Hoa Peto yang gencar laksana ganju singan itu mendadak berhenti kemudian badannya roboh ke arah belakang, kembali dia berhasil meloloskan diri dari dua buah ancaman lawan yang tajam dan maha ampuh tadi. Dia merauh rendah, seluruh badannya bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke angkasa, berada di tengah udara badannya kembali berputar, sepasang lengannya diputar ke daem dan melayang turun ke atas permukaan dalam sikap yang lurus. Kendati kakinya pincang tetapi beberapa jurus serangan itu dapat dilakukan dengan sempurna, badannya bagaikan seekor naga sakti menari dan menerobos ke sana kemari antara kurungan beribu-ribu buah bayangan seruling. Tatkala menyaksikan dua buah jurus serangannya mengenai sasaran yang kosong, Itbon Pip Giok segera tarik kembali serulingnya untuk melindungi badan, setelah itu badannya loncat mundur tiga langkah ke belakang takut musuhnya dengan menggunakan kesempatan yang sangat baik itu melancarkan bokongan lagi kepadanya. Namun Hoa Pek Toh tidak berbuat demikian, dia tetap berdiri serius di tempat semula sambil melingkarkan lengannya. Air muka gadis cantik dari luar lautan berubah hebat, diam-diam pikirnya dengan hati terperanjat. Mana mungkin, dari mana dia bisa menguasai pula ilmu sakti Pou Giok Ciu? Heeh, 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 apakah kau ingin menjajal? Pula bagaimana lihainya tujuh jurus Pou Giok Ciet Sinku ini terdengar kakek itu menjengek sambil tertawa seram. Sebetulnya siapakah kau kenapa kau pun bisa menguasai ilmu Pou Giok Ciet Sih dari kosu peku? Hoa Pek Toh cuma mendengus dingin tanpa menjawab, mendadak sepasang lengannya diputar, tangan kiri mengayunkan satu pukulan keluar sementara telapak kanan menekan ke dalam, satu berputar yang lain membalik dalam sekejap mat munculkan satu tenaga pukulan yang mahadasyat mengulung ke arah depan. It Bon Pit Giok tarik napas dalam dua, seruling baja di tangan kanannya digetar sejajar dengan dada, dengan menciptakan beribu-ribu bayangan seruling yang menggabung jadi satu lapisan cahaya, dia berusaha melindungi dada sendiri. Beruuk tubuh It Bon Pit Giok mundur dengan sempoyongan, angin pukulan yang mahadasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera itu dengan telak mengenai senjata seruling bajanya hingga seketika ia mundur dua langkah ke belakang. Hoa Pek Toh mendengus dingin, sepasang telapaknya berpisah kedua belah samping, laksana kilat mencengkeram senjata seruling itu. Belum sempat It Bon Pit Giok berdiri tegak, kesepuluh jari lawan telah tiba di depan mata, seketika itu juga tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri, senjata seruling baja dalam genggamannya kena dicengkeram oleh lawan. Dalam keadaan gelisah bercampur gusar gadis sayu ini jadi nekat, mendadak ia lancarkan satu tendangan kilat dengan kaki kanannya. Hoa Pek Toh membuang tubuh bagian atasnya ke belakang, kaki kanan maju menyelang satu langkah ke depan, setelah menghindarkan diri dari datangnya tendangan tersebut sikut kanan bekerja cepat, dalam satu gerakan yang manis tahu-tahu dia sudah berhasil merampas seruling tersebut dari tangan lawan. Langkah kaki It Bon Pit Giok jadi mengambang, kena dibetot oleh tenaga musuh yang lebih besar daripadanya tanpa dikuasai lagi dia ikut maju dua langkah ke depan. Lepas tangan bentak Hoa Pek Toh ketus. Sikut kanannya disodokan ke belakang diikuti demkulnya ikui bekerja, mengiringi satu desiran dasyat dihajarnya lengan kiri It Bon Pit Giok keras-keras. Kereetak sungguh jitu datangnya sodokan sikut tersebut, belum sempat gadis dari luar laut tahun ini melancarkan serangan balasan, tahu-tahu persendian tulang tangan kirinya telah patah. Rasa sakit yang tak terhingga segera menyerang ke dalam ulu hatinya membuat sekujur badan gadis ini gemetar keras, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh jubahnya, buru-buru ia lepas tangan dan loncat mundur ke belakang. Hoa Pek Toh mendengus dingin. HMM. Loh sanggup menciptakan seruling ini, maka kini aku pun sanggup pula untuk memusnahkan senjata terkutuk ini dari mula bumi. Sepasang telapaknya diremas, perlahan-lahan mempegenca dan merapatkan bagaikan mesin pres. Di antara menonjolnya otot-otot tangan yang berwarna hijau, seluruh badan senjata seruling itu bagaikan dibuang ke dalam tungku yang berapi dasyat segera berubah jadi merah padam, asap hijau membumbung ke tengah udara dan perlahan-lahan besi tadi meleleh dan membengkok. Dalam waktu singkat seruling baja berlubang sembilan tadi telah ditekutnya hingga jadi satu lingkaran gelang, diikuti tangan kanannya diayun ke muka kakek tua si Hoa ini menyodorkan senjata yang sudah berubah bentuk nefa itu kepada diri et bon pit geliok, ujarnya. Bawalah lingkaran baja ini pulang ke istana hawi cuwi kiongmu di pulau bong li tu, aku telah melihat benda ini hao bong jian akan segera mengetahui siapakah diriku. Et bon pit geliok menerima seruling bajanya yang kini telah berbah jadi gelang lingkaran itu, teringat akan musnahnya senjata mustika kesayangannya ini tanpa sadar air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya yang ayu. Dengan termangu-mangu dia pandang wajah Hoa Pektau tanpa berkedip, beberapa saat kemudian dia baru berkata, seandainya kau menguasai ilmu poh giyok ciatsah maka ilmu poh giyok keng pun pasti telah kau kuasai. Kalau tidak maka kau tak akan bisa menandingi supekku dan pada saat itu suhuku pun tak usah turun tangan sendiri untuk membereskan kau. Mendengar ucapan itu Hoa Pektau mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 haah apa hebatnya kau eh? HMM. Ilmu poh giyok keng. Tanda petik. Tiba-tiba tangannya diluruskan ke muka, sambil menggenggam kepalanya kencang-kencang dia ayunkan satu pukulan ke tengah udara. Terdengar suar ledakan yang amat dasyat dan memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, sebuah pohon besar yang berada kurang lebih empat tombak dihadapannya tau-tau tumbang dan roboh ke atas tanah. Pasir dan debu segera beterbangan memenuhi angkasa, suara patahnya ranting dan dahan mengiringi gemerisiknya di daunan yang mencium tanah. Ilmu pukulan yang maha dasyat ini bukan saja mengejutkan it bon pit giyok si darah ayu dari luar lautan ini, bahkan kului yang bersembunyi di belakang pohon pun dibikin terkesiap sehingga untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, matanya terbelalak lebar dan mulutnya melongo. Mimpi pun tidak menyangka kalau Hoa Pekto yang selamanya tak pernah membicarakan soal ilmu silat dan seharian penuh selalu menyelidiki soal pertabiban ilmu berisan, ilmu alat rahasia serta ilmu jebakan itu sebetulnya bukan lain adalah seorang jagoan bulim yang mahasakti dan mahalihai. Terdengar kehang yang bertiarap di belakang tubuhnya berseru dengan nada kaget bercampur ngeri. Suhu, bukankah ilmu yang barusan merupakan ilmu hie keng tingkat tinggi dari aliran hian bun sungguh tak nyana tenaga lewekangnya sedemikian dasyat dan hebatnya. Aku pun tak pernah menyangka kalau Hoa Loojie sebetulnya berasal dari luar lautan dan berasal dari satu perguruan dengan poh giyok cuko ekseng Loojie dari tiga dewa bahkan semakin tak mengira kalau dia masih mempunyai ikatan dendam dengan Tia Caisin Nieseru kurui pula dengan suara lirih. Belum habis dia berkata, tampaklah batang pohon besar yang tumbang ke atas tanah dan tersisa satu batang dahan sepanjang tiga dewa itu tak kalah terhembus angin, ternyata bagaikan bubuk tepung saja segera tersebar kemana-mana dan dalam sekejap mati lenyap tak berbekas. Air mukanya berubah semakin hebat, dengan hati terkesiap dia melototi dahan pohon yang lenyap bagaikan bubuk tepung itu, meski ia sendiri adalah seorang jagoan lihai dari perguruan Seng Sut Hai namun sepanjang hidupnya belum pernah ia jumpai kepandaian sedasyat ini. Tampaklah Hitbun Pitgiok tertawa sedih. Aku tak pernah mengira kalau kau berasal dari perguruan Hianitbun di luar lautan dan merupakan saudara seperguruan dari Kosupek, HMM demikian pun boleh juga, dengan begitu aku pun bisa memberikan pertanggungan jawab di hadapan guruku nanti. Ia merandek sejenak, kemudian sambil menahan rasa sakit tambahnya lagi. Dalam tiga bulan mendatang, tiga dewa dari luar lautan pasti akan muncul kembali di daratan Tionggoan. Aku harap kau masih tetap menanti kedatangan kami di sini. Selama tiga puluh tahun terakhir belum pernah loohu merasa gembira dan puas seperti hari ini. Nah pergilah dari sini, sebelum aku berubah ingatan untuk membinasakan dirimu, lebih haika sedikit mengerti gelagat. Itbun Pitgiok tidak banyak bicara lagi, sambil memegangi lengan kirinya yang terasa amat sakit dia putar badan dan berjalan menuju ke luar hutan. Mendadak. Satu bentakan nyaring berkumandang datang, kului dengan langkah lebar munculkan diri dari balik pepohonan. Tunggu sebentar serunya. Kau anggap aku bisa memberikan peluang baik bagimu untuk meninggalkan tempat ini? Kului selahok apa tau sambil menegur. Apa yang kau katakan? Kena ditegur kului terperanjat dan segera berpaling, tampaklah hoa pek tau dengan sepasang metu yang merah titik membara bagaikan binatang. Membara bagaikan binatang liar sedang mengawati wajahnya dengan buas dan menyeramkan. Dia jadi ngeri, pikirnya. Selama 50 tahun belakangan belum pernah kujumpai dirinya menunjukkan sikap gusar, kenapa pada hari ini dia bisa berubah dari keadaan biasanya. Rupanya kalau aku tetap membangkang maksud hatinya, dia pasti akan menyusahkan diriku lebih baik aku sedikit tau diri. Ingatan tersebut dengan cepatnya berkelebat di dalam benaknya, dia segera tertawa jengah dan berseru. Baiklah akan kuturuti maksud hati dari hoa loo jie. Nah pergilah dari sini. Kului, apakah kau masih mempunyai pesan lain jengah hitbuan pit giyok dingin? Cepat enyah dari sini sekilas rasa sakit hati, pedih dan sedih terlintas di atas wajah hitbuan pit giyok yang cantik. Dia angkat tangannya untuk menyekai rematu yang membasai wajahnya, lalu sambil gertak gigi serunya. Di dalam tiga bulan aku pasti akan menghancur leburkan perkampungan Tai Biye San Chung jadi rata dengan tanah. HMM HMM, akan ku nantikan kedatangan kalian sehut hoa pek toh dingin. Ia merandek sejenak, kemudian sambil tertawa seram katanya lagi. Ha oobong jien. Ha oobong jien, akan ku lihat kau bisa hidup sampai kapan lagi. Diiringi tertawanya yang serem, dengan tubuh sempoyongan dia berjalan menuju ke arah tanah rumputan di sebelah selatan. It buan pit giyok bungkam dalam seribu bahasa, dia pun putar badan dan masuk ke dalam hutan. Melihat gadis itu hendak berlalu, Kului segera mengeling memberi tenda kepada Kehang, setelah itu dia pun ikut berlalu mengintil di belakang hoa pek toh. Kehang tidak segera bertindak, ditunggunya lebih dahulu sehingga bayangan tubuh Kului serta hoa pek toh lenyap di balik pepohonan, setelah itu dia baru enjotkan badannya berkelebat mengejar ke arah mana perginya it buan pit giyok tadi. Baru saja badannya membumbung tinggi ke tengah udara terdengar hoa pek toh telah membentak dengan nada menyeramkan. Kehang, kau pingin modar. Air muka Kehang berubah hebat, buru dua diamalah yang turun ke atas permukaan dan tidak berani mengejar lagi. Kau cepat kembali ke telah galok buah toh, mungkin Chen Tiong telah siuman dari pingsannya. Kemudian terdengar gelak tertawa hoa pek toh yang menyeramkan bergema keluar dari balik pohon, diiringi suara senandung yang nyaring dan lantang mendengungkan di angkasa piada hentinya. Di lautan timur ada gugusan pulau, Bongle namanya. Di tengah gugusan pulau Dewa Bongle terdapat satu gunung. Puncak gunung tinggi menjulang ke angkasa istana Dewa berdiri di sana. Ku mala sebagai tiangnya, jamrut sebagai atapnya, emas sebagai penglarinya. Dan ku mala putih sebagai ubinnya. Dalam istana hidup seorang gadis cantik, Bongjen namanya. Bening matanya manis senyumnya cantik melebih seluruh negeri. Aku sayang aku kagum kepadanya, ku ingat ku rindukan siang dan malam. Kian lama suara senandung itu kian menjauh hingga akhirnya hanya alunan eikwara yang lirih saja masih mengelun di tengah udara terbawah hembusan angin. Cahaya seng surya yang berwarna keemas duaan menembusi awan di angkasa menyoroti seluruh permukaan telaga Lok Guat Owi yang tenang, riak kecil menggulung kian kemari mengiringi hembusan angin yang sepoi-sepoi basah. Lorong kun liong tu di dasar telaga tetap gelap gulita dan lembab, tiada sinar terang yang memancar keluar lagi dari bilik dinding batu yang berdiri kokoh di situ. Air telaga perlahan-lahan mengalir masuk lewat celah dinding yang retak, air membanjiri lorong dan memenuhi lorong rahasia di sekelilingnya. Pet In Hoi yang menggeletak di atas tanah mulai basah tergenang air, lengan kirinya masih merangkul tubuh Wiai Chens yang raterat sementara pedang penghancur Seng Surya berada di tangan kanannya. Sebiji mutiara yang memancar ksencahaya hijau menerangi seluruh lorong. Benda itu berada di dalam genggaman pemuda tadi bukan lain adalah mutiara penolak air. Entah berapa saat lamanya telah lewat, mendadak tubuhnya bergetar keras diikuti dia menghembuskan napas panjang. Dia rasakan seluruh tubuhnya panas seperti dibakar sementara punggungnya dingin membekukan darah, panas dan dingin yang bersamaan ini membuat badannya seperti disiksa sangat tidak enak dirasakan. Baru saja badannya meronta, dia temukan sesosok tubuh manusia menindihi badannya membuat separuh tubuhnya bagian kanan jadi linu dan kaku. Di bawah sorot cahaya mutiara yang suram, Pek Enhui melihat jelas bahwa saja orang itu bukan lain adalah Wietchens yang bulu matanya yang panjang, hidungnya yang mancung, bibirnya yang kecil serta rambatnya yang hitam menambah kecantikan wajah gadis itu. Perlahan-lahan dia menghembuskan napas panjang, bau harum semerbak tersiar keluar dari tubuh darah itu menyerang lubang hidungnya, lama sekali akhirnya ia gigit bibir dan berpikir. Bagaimanapun juga aku tak boleh tidur terus di tempat ini sambil memeluk tubuhnya kalau dia sampai mendusin dan melihat keadaan ini tentu hatinya akan jadi malu dan aku pun jadi merasa tidak enak hati terhadap dirinya. Sementara dia masih melamun tidak keruan, mendadak terdengar suara senandung yang tinggi melengking berkumandang datang dari luar lorong rahasia itu. Meski sun tidak begitu jaya senandung tadi mengelun datang, namun ia dapat merasakan betapa dalamnya kasih sayang serta perasaan cinta yang terkandung di balik senandung tersebut. Sepasang alisnya berkerut, diam-diam pikirnya, sangguh aneh, kenapa di dalam satu baik syair. Senandung tersebut bisa mengandung begitu banyak. Perasaan bukan saja mengandung perasaan sedih, gembira, penderitaan dan siksaan batin bahkan secara lapat-lapat terkandung pula ejekan terhadap diri sendiri. Rasa ingin tahu membuat si anak tanda itu pusatkan segenap perhatiannya untuk mendengarkan irama nyanyian. Yang kian lama kian bertambah dekat itu, setelah suara itu semakin dekat maka tiap baik syair itu pun dapat didengarnya dengan sangat nyata. Akhirnya dia pejamkan, metu dan menghapalkan baik nyanyian tersebut. Di laut timur ada gugusan pulau, Bonglei namanya. Di tengah gugusan pulau Bonglei, terdapat satu gunung. Puncak gua yang tinggi menjulang ke angkasa, istana dewa berdiri di sana. Kumala sebagai tiang, jamrut sebagai atap, emas sebagai penglari dan kumala putih sebagai ubin. Dalam istana hidup seorang gadis cantik, Bongjen namanya. Bening matanya manis senyumnya, cantik melebihi seluruh negeri. Aku sayang, aku kagum kepadanya, ku ingat, ku rindukan siang dan malam namun semuanya tinggal kenangan, oha betapa pedih dan sedih hatiku. Ah 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 ah, kiranya sebuah lagu cinta, gumam pemuda sipek itu. Untung aku tak pernah merindukan seorang gadis hingga menyerupai orang itu. Suatu ingatan mendadak berkelebat di atas benaknya, ia berpikir lebih jauh. Kalau ditinjau dari baik syair nyanyian rupanya dia sedang membayangkan pulau dewa Bonglei di lautan timur, Bukankah Hitpimpit Giyok pun berasal dari situ luar lautan lalu siapakah gadis yang bernama Bongjen itu? Tapi aku rasa darah itu tentu cantik jelita bagaikan bidadari, kalau tidak tak nanti orang itu demikian kagum dan cinta kepadanya. Ia buka matanya menatap wajah Wietchen siang kemudian pejamkan matanya kembali membayangkan wajah Hitpimpit Giyok. Namun untuk sesaat sukar baginya untuk memberdakan mana yang lebih cantik di antara kedua orang gadis itu. Kembali dia berpikir. Entah bagaimanakah kalau kedua orang gadis ini dibandingkan dengan gadis yang hidup di stana Haui Chui Kiong itu siapa yang lebih cantik di antara mereka? Baru saja ingatan itu berkelebat di dalam benaknya, segera terdengarlah suara langkah kaki manusia yang berat berkumandang dari dalam lorong rahasia itu. Langkah kaki tersebut yang sebelah terdengar berat sedang yang lain ringan, seakan-akan seorang pincang sedang berjalan perlaban lahan. Tidak salah, jelas ors itu pincang kaki sebelahnya pikir pet in Haui dengan hati terkesiap. Jangan-jangan hoa pekton wasi rasepti yang licik dan lihai itu telah datang. Cepat-cepat dia genggam mutiara penolak air semakin-semakin kencang, dia berusaha agar cahaya mutiara itu jangan sampai memancar keluar namun usahanya percuma sebab cahaya hijau itu masih sempat meneroboh lima keluar dari celah-celah jari tangannya dan menerangi seluruh ruangan. Dalam keadaan gugup dan gelisah pemuda kita tak sempat untuk berpikir panjang segera dia susupkan mutiara-mutiara tadi ke dalam tubuh Wiai Chien Siang. Baru saja tangannya disusupkan ke dalam tubuh gadis itu, terdengar Wiai Chien Siang merintir lirih, putar badan dan menyandarkan kepadanya di atas dadanya yang bidang. Pet in Haui jadi gugup, tanpa sengaja tangannya yang berada di dalam baju gadie itu menekan di atas sebuah gumpalan daging yang empuk dan mengkal, rasa hangat dan halus segera menyerang batinnya lewat permukaan telapak tangan. Pikirannya jadi kacau dan jantung berdebar semakin keras, hampir-hampir saja dia peluk tubuh Wiai Chien Siang semakin kencang. Namun, bagaimanapun juga Pet in Haui bukanlah seorang pemuda yang rendah martabatnya sekalipun dia merasakan birahi yang melonjak-lonjak namun imannya masih cukup teguh untuk mempertahankan kesadarannya, dia angkat kepala dan tarik napas dalam-dalam, ingatan menuju ke birahi dihilangkan dan segenap perhatiannya dipusatkan untus mencari akal bagaimana caranya melepaskan diri dari pencarian Hoa Pek Tau. Ah, bukankah di tempat ini terdapat banyak sekali pintu-pintu lorong aku pun aku tidak mengerti apa kegunaan daripada pintu yang demikian banyak jumlahnya itu namun asalkan aku menerobos ke dalam salah satu di antara pintu-pintu itu maka untuk menemukan jejakku dia harus membuang waktu yang sangat banyak. Bukankah ketika yang sangat baik ini dapat kugunakan untuk meloloskan diri dari sisi? Setelah ingatan tersebut laksana kilat berkelebat dalam benaknya, tanpa berpikir panjang lagi dia putar badan. Memasuki kembali pedang si Jiet Kiamnya ke dalam sarung kemudian memeluk tubuh Wietchen Xiang dan berlalu dari situ. Suara langkah kaki yang berat dan datang itu secara tiba-tiba berhenti bergerak diikuti terdengar suara pintu yang dibuka warang. Di intipnya ke arah lorong rahasia itu, secara lapat-lapat tampaklah bayangan tubuh Hoa Pektowi yang tinggi besar sedang bergerak di bawah sorot cahaya lampu. Dengan cepat ia berkelebat ke samping sambil bersandar di atas dinding tangan kanannya merabat pintu di sekitar sana. Nah lama sekali akhirnya tombol pintu terabat juga olehnya, menggunakan ketempatan di kalah Hoa Pekto menutup pintunya hingga mengeluarkan senjata karas, dia menerobos ke dalam pintu tadi dan menyelingap masuk. Sekilas cahaya yang lembut mengikuti gerakan tubuhnya yang menyelingap ke dalam ruangan berkelebat di depan matanya. Ia menghembuskan napas panjang setelah debaran jantung agak berkurang matanya mulai memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Terlihatlah di mana ia berada saat ini merupakan sebuah ruang besar. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa buah meja yang terbuat dari kayu jendana, tetapi sangat aneh ternyata di situ tidak nampak sebuah kursi pun. Tepat di tengah ruangan tergantung sebuah tempat lilin yang sangat besar, di tengah tempat lilin tadi terletak tiga buah mutiara yang memancarkan cahaya menerangi permadani merah di atas lantai, cahaya yang suram tadi menambah cantik serta semaraknya tempat itu. Kembali sinar metapet in hoi berputar dari permadani merah ia mulai gerakan pandangannya menatap sebuah pintu kecil yang setengah terbuka di sebelah kiri ruangan itu. Pikirnya di dalam hati. Entah di dalam tanah ada penghuni atau tidak seandainya di situ ada orang hingga kini wii chen siang belum sadar sedang aku sendiri pun harus berusaha keras menahan daya kerja racun yang membakar tubuhku, tak nanti aku bisa bertahan terlalu lama. Beberapa saat dia sangsi, tetapi akhirnya pet in hoi mengambil keputusan untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dalam pada itu suara laugah kaki dari hoa pek tou telah tiba di depan pintu, rupanya sebentar lagi dia akan masuk ke situ. Keadaan yang semakin mendesak dirinya itu membuat pek in hoi tak dapat berpikir lebih jauh, bagaikan hembusan angin dia peluk tabu wii chen siang kemudian menerobos masuk ke dalam ruangan tadi. Ah 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 ah. Mendadak pemuda itu menjerit kaget, sepasang matanya terbelalak lebar dan menatap di atas dinding dalam ruangan itu tak berkedip. Sorot matanya yang terpancar keluar dari balik matanya menunjukkan kekaguman rasa tegang dan kaget yang tak terhingga sepasang kakinya seolah-olah terpantek di atas tanah badannya sedikim pun tidak berkutik. Lama sekali, dia baru dapat menghembuskan napas panjang dan pujinya. Oh oh sungguh cantik wajahnya. Sambil membopong wii chen siang selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati lukisan yang tergantung. Di atas dinding tembok itu, kurang lebih delapan langkah kemudian dia baru berhenti DSN kembali memuji. Sungguh cantik wajah orang itu sungguh cantik lukisan tersebut. Tanda petik. Rupanya ruangan tersebut adalah kamar tidur seorang gadis, tepat di atas ruangan itu kecuali sebuah toilet, sebuah pembaringan besar serta beberapa buah kursi seluruh dinding dipenuhi dengan gantungan lukisan. Tetapi di antara lukisan-lukisan tersebut hanya sebuah lukisan yang tergantung di atas pembaringan itu saja yang terbesar, maka dari itu setiap orang yang masuk ke dalam ruangan segera akan melihat lebih dahulu lukisan gadis cantik itu. A-A-A-I benar-benar sangat indah kembali Pek Inhui bergumam seorang diri entah siapakah yang melukis lukisan ini. Dia melangkah dua tindak lebih ke depan, terlihatlah di sebelah kiri lukisan tersebut seterah sebuah cap nama sip pelukis, cuma warna merah cap tadi sudah hampir luntur, sekalipun begitu tulisan yang tertera masih kelihatannya tak sekali. A-A-A-A. Ho A Pek To yang melukis lukisan ini dengan segera ia membatin. Sungguh lihai orang itu, kepandayan apapun berhasil dia kuasai. Dalam sekejap mata otaknya telah dipenuhi dengan pelbagai pikiran. Manusia yang berbakat seni dan memiliki banyak macam ilma, macam dia itu sebenarnya merupakan seorang yang sangat cerdik, Entah apa sebabnya telah bersekongkol dengan sepasang iblis dari semudera Seng Sud Hei untuk menaklukan dunia persilatan Ia mendongak memandang kembali lukisan gadis cantik di atas dinding, lalu pikirnya lebih jauh Rupanya lukisan gadis ini bukan lain adalah gambar dari gadis bernama Bong Jin yang dipuja dan dicintainya itu tidak aneh Kalau dia bisa begitu kegila-gilaan serta merindukannya siang dan malam kecantikan wajah darah ini memang luar biasa sekali Ia geleng dua kepala dan menghela nafas panjang Asai entah apa sebabnya dia telah melepaskan diri dari cinta kasih Seng Gadis yang begitu mendalam Sebaliknya malah melakukan perbuatan-perbuatan sadis dan terkutuk terhadap umat bulim Sepasang alisnya berkerut, pikirnya lebih jauh Atau mungkin gadis itu telah terbunuh oleh jago bulim dari daratan Tio Agoan Maka sekarang Hoa Pek Toa akan membalaskan dendam berdarah itu Dan disebabkan peristiwa inilah muncul keinginannya untuk mempersatukan seluruh dunia Kangou di bawah kekuasaannya Pelbagai ingatan tersebut dengan cepatnya memenuhi banek si anak muda itu Sementara dia masih berusaha mencari sebab-sebab yang mengakibatkan Hoa Pek Toa hendak menguasai seluruh bulim dengan andalkan kecerdikannya Mendadak terdengar pintu besar didorong orang Diikuti terdengar suara langkah yang sempoyongan bergerak menuju ke ruang tidur tersebut Langkahnya berat dan kedengarannya seolah-olah hendak menerjang masuk ke dalam Pek Inhui terperanjat, ia mendusin dari lamunannya Dengan cepat sinar matanya bergerak memeriksa keadaan Di sekitar ruangan itu untuk coba mencari tempat yang dapat digunakan untuk menyembunyikan diri Suara teriakan keras Hoa Pek Toa yang berada di luar ruangan kedengaran semakin nyata Dan apa yang diteriakan pun hanya beberapa patah kata yang sama Bong Jin Oh oh oh, Bong Jin Pek Inhui makin terkesiap Ia sadar bahwa sejenak lagi kekek si Hoa itu pasti akan tiba di dalam ruangan itu Maka akhirnya tanpa berpikir panjang lagi menerobos masuk ke bawah pembaringan Beraak pintu kayu terbentang lebar kena dorongan yang keras Hoa Pek Toa dengan langkah sempoyongan menerjang masuk ke dalam ruangan Dia lari terus hingga tiba di tepi pembaringan Di sana badannya kembali sempoyongan dan akhirnya jatuh berlutut ke atas tanah Serunya berulang kali Bong Jin Oh oh Bong Jin ku sayang Suaranya rendah dan mendatar penuh diliputi rasa cinta yang meluap-luap Seakan-akan kekasihnya berdiri di hadapannya dan ia sedang memeluk gadis pujaan hatinya itu Bong Jin Oh 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 Bong Jin ku sayang serunya dengan suara gemetar ini Hari aku telah berjumpa dengan anak murid perempuan rendah itu Meskipun selama puluhan tahun ini aku telah bersumpah untuk tidak berjumpa kembali dengan perempuan rendah itu Dan aku tak akan menggunakan ilmu silatku lagi Tetapi, tetapi, akhirnya aku tak dapat menahan diri Ia terbatuk-batuk setelah merandek sejenak terusnya Aku telah melukai dirinya Aku suruh dia kembali ke laut timur dan beritahu kepada Bong Jin si perempuan rendah itu Bahwa di dalam tiga bulan mendatang mereka pasti akan tinggalkan luar lautan untuk datang ke daratan Tionggoan Bong Jin sukmamu berada tidak jauh dari sini Sampai waktunya kau dapat menyaksikan sendiri bagaimana ku balaskan dendam sakit hatimu itu Beberapa patah perkataannya ini segera membuat Pek In Hoi yang bersembunyi di bawah kolong pembaringan jadi bingung setengah mati Dengan rasa tercengang dia tidak habis mengerti pikirnya Kalau didengar dari teriakannya Bong Jin Bong Jin terus-terusan aku masih mengira dia rindu dan sayang terhadap kekasihnya Sekarang, kembali dia sebut-sebut H.O.O. Bong Jin dari lautan timur Huu sebenarnya dia mau mengangkangi dunia persilatan dan memperbudak jago-jago Kang Ou adalah disebabkan dia mencintai Bong Jin ataukah benci terhadap gadis yang bernama Bong Jin Pertanyaan itu merupakan satu tanda tanya yang sangat besar baginya dan untuk sesaat dia tak sanggup memecahkan teka teki ini Suara gumaman Hoa Pek Toe yang samar dan rendah lapat-lapat masih kedengaran berkumandang di sisi telinganya Namun apa yang sedang diucapkan si anak muda ini tak dapat memahaminya Pert In Hoi yang berada di kolong pembaringan hanya dapat saksikan sepasang lutut Hoa Pek Toe yang berlutut di atas tanah dan sama sekali tak dapat menyaksikan perubahan air mukanya Oleh sebab itu dia pun tidak tahu apa yang sedang dia lakukan pada saat ini Nesmun hal yang paling menyiksa batin Pek In Hoi adalah tubuh Wiai Chen Xiang yang masih diperlutnya Dengan kencang itu, bau harum semerbak tubuh seorang gadis perawan tiada hentinya menusuk lubang hidung pemuda ini Ditambah lagi dengan tubuhnya yang panas dan bersanda rapat di tubuhnya Dadanya yang empuk dan menempel di dada sendiri membuat darah panas dalam tubuhnya bergolak hebat Denyutan nadinya berembah lebih cepat dan lapat-lapat napsu birahi mulai bangkit Si anak muda ini sadar akan saat ini dia tak kuasa menahan diri Maka satu peristiwa yang hebat seti akan berlangsung Maka dari itu dia berusaha untuk membuang jauh pikiran yang menunjukkan bahwa tubuh Wiai Chen Xiang yang halus, empuk dan merangsang itu berada di dalam pelukannya Tetapi tubuhnya yang panas tetap menggetarkan hatinya bahkan napasnya pun terasa kian lama kian bertambah panas Ia basahi bibirnya yang kering dengan lidah, terasa kobaran api dalam tubuhnya semakin membara Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasahi pipinya dan jatuh ke tanah Dengan hati gelisah pikirnya Rumput racun penghancur hati itu entah termasuk dalam jenis apa Walaupun hawa racun yang kuhisap tidak banyak ditambah pula dengan pengerahan hawa murni untuk mencegah perluasan racun itu ke dalam tubuh Tetapi rasanya tubuhku seakan-akan dibakar hangus Sebaliknya dia berada sangat dekat dengan tempat kejadian Hawa racun yang dihisapnya tentu jauh lebih banyak daripada diriku Kobaran hawa panas dalam tubuhnya pasti sukar ditahan Kalau tidak cepat ku periksa keadaannya sehingga racun itu menyusup dalam jantung Wah bisa jadi jiwanya tak akan tertolong lagi Saking cemasnya, hampir saja ia cabut pedangnya untuk menerjang keluar Mendadak, terdengar hoa pektau menangis terseduh-seduh Bagaikan orang eh dan teriaknya dengan suara setengah menjerit Kalau aku tidak membinasakan tiga orang setan tua dari lautan timur Dan seandainya aku tidak membunuh serta menginjak-injak semua orang kangow yang pandai bersilat di bawah kakiku Aku bersumpah tidak mau jadi orang Teriakan itu menggidikan hati pek in hoi Terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri Sekujur badannya gemetar keras, segera pikirnya Latah benar orang ini dan benar besar ambisinya Belum pernah di dalam dunia persilatan terdapat manusia sesombong dan sepongah dia Seandainya dia adalah seorang manusia biasa masih mendingan Tetapi kecerdikannya melebih orang lain Kepandayan silatnya luar biasa A.A.A.A.I. tampaknya pembunuhan besar-besaran tak akan terhindar dari dunia persilatan Dua rentetan cah syamata yang sangat tajam memancar keluar dari balik matanya Bekas merah darah di antara Jidatnya kelihatan semakin nyata Mengikuti golakan hatinya yang berkobar-kobar Hampir saja dia merangkak keluar dari tempat pensembunyiannya untuk membinasakan Hoa Pek Tau si kakek tua itu Tetapi ketika itulah bagaikan seguluak hembuan angin puyuh Hoa Pek Tau telah menerjang keluar dari pintu ruangan Diiringi dengan suara raungannya yang keras dia berlalu dari pintu Dalam sekejap metu suara raungan itu telah menjauh dan akhirnya tak kedengaran lagi yang tertinggal Hanyalah kesunyian serta kesepian yang mencekam seluruh ruangan Membuat keadaan di situ seolah-olah kosong dan hampa Setelah dia yakin bahwa Hoa Pek Tau tak berakal balik lagi Pek In Hui menghembuskan napas panjang Sambil mengendork suhatinya yang tegang perlahan-lahan dia merangkak keluar dari tempat persembunyiannya Saat inilah dia baru merasakan betapa bahayanya keadaan yang mencekam dirinya barusan Karena pada detik itulah ia telah teringat kembali akan perkataan dari Cian Hoan Langkun Si lelaki tampan berwajah seribu yang berkata Hoa Pek Tau adalah manusia yang paling licik, paling berbahaya dan paling kejam di kolong langit dewasa ini Kecerdasannya, kelihayannya mengatasi lawan serta kehebatannya menggunakan racun tiada tandingannya di dalam jaget Tanda petik Sambil membaringkan tubuh Weichens yang di atas pembaringan, pikirnya lebih lanjut Apa yang dilakukannya tadi Siapa tahu kalau cuma sandiwara belaka terhadap manusia yang berakal licik dan sukar dirabah perasaan hatinya Macam dia harus dihadapi pula dengan kecerdasan serta sikap yang waspada dan hati-hati Kini setelah dia berlalu dari sini, aku rasa tak nanti dia balik lagi kemari Ia besut keringat yang membasahi tubuhnya, tundukan kepala memandang Weichens yang sedang tidur dengan nyenyak Terasalah betapa cantik wajah gadis itu pipinya yang merah, hidungnya yang mancung serta bibirnya yang mungil membuat jantung terasa berdebar keras Tenaga tekanan atau golakan hatinya tadi, saat ini seakan-akan bendungan yang ambrol sukar dipertahankan lagi Golakan hawa panas dalam dadanya bagaikan gulungan ombak segera mempengaruhi seluruh pikiran Suatu keinginan untuk menubruk ke atas pembaringan, menindih tubuh gadis itu dan melampiaskan nafsu birahinya meluap dalam benaknya Tetapi ia masih coba mempertahankan diri di gigitnya ujung bibir keras-keras sehingga terasa amat sakit sekali ingin dia berhasil menekan golakan nafsu birahi tersebut Hingga darah segar menetes keluar dari mulut luka di atas bibirnya Ia baru sadar kembali, pandangan matanya segera coba dialihkan ke tempat lain dan sebiasanya menghindari bentrokan dengan tubuh gadis yang padat berisi dan menawan hati itu Menahan nafsu birahi adalah suatu perbuatan yang amat sulit dilaksanakan dan juga merupakan suatu pekerjaan yang amat menyiksa batin Suatu penderitaan yang benar-benar luar biasa Akhirnya aku berhasil juga menguasai golakan nafsu dalam tubuhku, gumam peronda itu sambil tertawa getir Tapi dengan demikian aku tak sanggup melakukan pemeriksaan di tubuhnya umuk mencari tahu di bagian manakah dari tubuhnya yang keracunan Tanda petik Sementara dia merasa serba salah, mendadak terdengar nguyat cins yang berseru Air aku minta air Pet Inhui jadi sangat girang, cepat-cepat dia berpaling sambil bertanya Nona Wee, apa yang kau minta? Air, aku minta air Air Pet Inhui celingukan ke sana kemari dan akhirnya tertawa getir Di sini mana ada air? Rupanya Wee Cins yang merasa sangat tersiksa Sepasang tangannya mengurut-urut badai sendiri, bibirnya yang terus bergerak tiada hentinya Pet Inhui mengerti pastilah seluruh tubuh gadis itu terasa panas Sebagai kan dibakar karena daya kerja dari racun rumput penghancur hati yang mengeram di tubuhnya karena kekeringan maka dia ingin minum air Tetapi, dari mana ia bisa dapatkan air? Sementara dia merasa serba salah, mendadak sepasang tangan Wee Cins yang yang sedang mengurut dadanya itu mencengkeram pakaian yang dikenakan dan kemudian ditariknya hingga robek Bereet, baju luarnya terkoyak-koyak sehingga tampaklah pakaian dalamnya yang berwarna merah Pet Inhui terperanjat, terlihatlah olehnya dibalik pakaian dalamnya yang berwarna merah Nampak kulit tubuhnya yang putih bersih bagaikan salju Getaran tubuhnya yang menawan membuat pikiran orang terasa melayang entah kemana Perasaan hatinya kembali bergolak buru-buru dia melengos ke samping Namun satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya Bila ia selain berbuat demikian maka gadis itu pasti akan mesti keracunan Oleh sebab itu dengan berat hati dia berpaling kembali Sambil gigit bibirnya kencang-kencang, tangan kanannya segera ditempelkan ke atas pusar gadis itu Maksudnya ia hendak mengucurkan hawa luakangnya untuk memaksa keluar racun yang mengeram di dalam tubuhnya Tetapi baru saja telapaknya menempel di bawah pusar gadis itu Mendadak sekujai badan wilaychens yang gemetar keras Sepasang lengannya bagaikan dua ekor ular dengan cepat merangkul tubuhnya Segulung bau harum iseng memabukan memancar keluar dari mulutnya dan menusuk lubang hidung pemuda kita Rangsagan ini betul-betul luar biasa Goncangan hati si anak muda itu sukar dipertahankan lagi Sepasang lengannya segera balas memeluk tubuh gadis itu Diikutinya tubuhnya pun menuruk ke atas pembaringan dan menindihi tubuh gadis siwiya itu Terutama sekali bibirnya yang panas segera saling menempel dengan bibir gadis tadi Diciumnya tubuh darah itu dihisapnya digegit dan ditempelkannya dengan penuh bernapsu Suatu perasaan aneh muncul di dalam tubuhnya Ia rasakan bibir weechens yang begitu lunak, empuk dan merangsang Hingga membuat pet in huwi seolah-olah sedang menghirup isi cawan arak yang lezat dan menawan hatinya Makin lama lengannya yang memeluk tubuh gadis itu semakin kencang Seakan-akan dia hendak peras seluruh isi madu di tubuh darah itu dan dihisapnya hingga habis Ehem, weechens yang perdengarkan rintihannya yang lirih dan rendah Tubuhnya yang halus dan lunak bagaikan seekor ular menggeliat ke sana kemari Dalam pelukannya, seng badan ikut bergerak ke sana kemari Menggesekan setiap pori tubuhnya di atas tubuh pemuda itu Pak in huwi menghembuskan napas panjang Ia kendorkan lengannya yang memeluk tabuh darah ayu itu Bibirnya pun meninggalkan bibir lawan yang lembut Dari alam mimpian dia telah balik lagi ke alam kenyataan Matanya dipantang kembali memandang bulu matanya yang halus Hidungnya yang mancung serta bibirnya yang merekah bagaikan bunga mawar Jantungnya terasa berdebar keras Kobaran hawa panas dalam tubuhnya membakar isi perutnya semakin hebat Ia hembuskan napas panjang, terasa olehnya api dalam badannya seakan-akan hendak melumarkan seluruh tubuhnya Kalau mau melumer, biarkanlah kami melumer bersama gumamnya seorang diri Rupanya pemuda ini sudah tak dapat menguasai diri lagi Dia angkat wajah gadis itu kemudian dicium bibirnya seakan-akan lebah yang sedang menghisap madu di atas bunga mawar Rangsangan yang bangun membuat sekujur badan Wiat Shins yang gemetar keras Ia merintih-rintih kegirangan sepasang lengannya memeluk leher Pek Inhui kencang Kemudian perlahan-lahan bergeser merabat punggungnya Gerakan yang seperti sengaja dan seperti pula tidak disengaja ini memancing golakan napsu birahi yang semakin hebat Dari Pek Inhui darah panas bergolak makin kencang dan ia rasakan tubuhnya seakan-akan semakin menggelembung besar Napasnya makin berat, sepasang tangannya dengan kasar mencengkeram rambutnya Ehem, Wiat Shins yang goyangkan kepalanya memperdengarkan rintihan sakit Lengannya ditekuk dan coba mendorong tubuh seng pemuda yang menindis tubuhnya itu Tetapi Pek Inhui sedang berada dalam kekuasaan birahi Dia sama sekali tidak merasakan akan dorongan tersebut Kembali Wiat Shins yang gerakan kepalanya melepaskan bibirnya dari hisapan lawan Bibir Pek Inhui yang panas berkobar tergeser dari bibirnya ke atas pipi Dia pun menciumi leher dan tengkuk gadis itu Wiat Shins yang merintih semakin menjadi Tiba-dua ia buka mulutnya dan menggigit pelingap pemuda itu Aduh, Pek Inhui menjerit kesakitan cepat Dia lepaskan pelukannya dan meloncat bangun Birahinya seketika berkurang beberapa bagian Dengan pandangan bingung diawasinya wajah gadis itu Dalam hati dia tak mengerti apa yang telah terjadi Senyuman manis menghiasi bibir Wiat Shins yang yang basah Wajahnya bersemu merah dadu Sambil pejamkan matanya gadis itu berseru tiada hentinya Inhui, oh oh, Inhui